Intro Saudara masyarakat merasa mudah dengan adanya layanan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara Daerah Riau terhadap warga yang tinggal di kepenguluhan penipahan kecamatan pasir Limau Kapas Kabupaten Rokam Hilir. Seperti yang dilakukan oleh Bindar Riau melalui koordinator wilayah BIN Kabupaten Rokam Hilir. Vaksinasi menyasar kepada masyarakat yang tinggal di kepenguluhan penipahan kecamatan pasir Limau Kapas Kabupaten Rokam Hilir Riau. Sasaran ini termasuk dalam kategori wilayah terpencil, terisolir dan terluar atau 3T. Untuk menjaga lokasi vaksinasi, petugas harus melewati jalur darat berkilometer dengan kondisi medan jalan yang memprihatinkan. Tak hanya itu, petugas juga harus menyusuri alur laut lepas menggunakan speedboat untuk sampai ke lokasi vaksinasi. Vaksinasi dilakukan dengan berbagai metode mulai dari mendirikan pos vaksinasi di pelabuhan, melakukan secara door-to-door, hingga menciptakan vaksinasi terapung. Langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat yang tinggal di perbatasan antar negara bisa mendapatkan layanan vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini kami mencicipi sampai ke kecamatan kami, kami selaku masyarakat kecamatan Pasir Limau Kapas sangat berterima kasih sekali kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, telah sampai ke kecamatan kami progres ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Kepala BID Nasional dalam rangka program vaksinasi di kecamatan kami. Warga Rokan Hilir yang tinggal di daerah perbatasan antar negara menyebut baik atas digelarnya vaksinasi COVID-19. Mereka menilai dengan kegiatan ini lebih mudah untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Dari Rokan Hilir, Julius, Melaporkan. Dari Rokan Hilir, Julius, Melaporkan.